Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Kembali lagi bersama saya Dian Hairani di News TV Online Channel Timur Terpercaya Pemirsa Pelantikan Sultan Muda Ternate ke-49 Hidayat Muda Farsyah 2 Desember lalu masih menue kontroversi Sekelompok orang yang mengaku Zuryati dan keluarga mendiang Sultan Muda Farsyah Tabu 15 Desember mendatangi kedatuan Kesultanan Ternate di Kelurahan Salero, Ternate Utara Mereka menilai pengangkatan dan penelukuhan Sultan Muda ke-49 menyalahi hukum konstitusi kesultanan dan hukum adat sehat orang Berikut liputan selengkapnya Sekelompok masyarakat adat yang mengaku Zuryati dan keluarga mendiang Sultan Ternate ke-48 Muda Farsyah melakukan aksi protes di kedatuan Kesultanan Ternate di Kelurahan Salero, Ternate Utara, Maluku Utara Mereka memprotes pengangkatan dan pengukuhan salah satu keturunan Sultan Muda Farsyah yaitu Hidayat Syah sebagai Sultan Muda Ternate ke-49 2 Desember lalu Mereka menilai pengukuhan dan penobatan ngopah Hidayat Syah tidak memenuhi syarat berdasarkan hukum konstitusi kesultanan dan hukum adat sehat orang karena prosesinya tidak melibatkan Valaraha empat klan sebagai representatif memulai ngaruha sebagai dasar pendiri kesultanan dan sebagai lembaga tertinggi pelindung dan pelaksana konstitusi kesultanan Haisar Dano Juru bicara aksi menilai pelantikan Sultan Muda Ternate ke-49 tidak sah karena tidak dihadiri mayoritas perangkat adat Bobato Nyagi Moise Tufkange atau Bobato 18 sebagai lembaga legislatif dan yudikatif serta Komisi Ngaruha atau Komisi 4 sebagai lembaga eksekutif ingin menyampaikan pernyataan sikap kami putra dan putri Sultan Ternate ke-48 Sultan Haji Muda Farsah II bersama dengan keluarga besar Kesultanan Ternate menyatakan sikap sebagai berikut 1. Menolak dengan tegas pengukuhan atau pelantikan atau penobatan Saudara Jungofa Hidayatullah Muda Farsah sebagai Sultan Ternate ke-49 yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan sangat bertentangan dengan aturan hukum konstitusi atau hukum adat di Kesultanan Ternate 2. Menyerahkan sepenuhnya pemilihan Sultan Ternate ke-49 berdasarkan konstitusi Kesultanan Ternate dalam hal ini Falaraha dan Bumatul 18 yang resmi dan tidak diintervensi oleh oknum atau kelompok maupun manapun maupun kelompok politik Meski sempat memanas antara pihak pemrotes dan pendukung Sultan Muda Ternate ke-49 Hidayat Muda Farsah kericuhan meredah setelah aparat kepolisian Ternate Utara mendatangi lokasi kejadian dan melerai kedua kubur Tadi dua kubur yang bertiga itu apakah perudan kotor atau memang kubur yang bertiga itu kalau itu agak sulit mengincangnya kayaknya ya omong yang pidokon teraya karena yang datunya dari dalam satu dari mau berjalan dengan baik lancar ya tadi itu hanya miskomunikasi ada miskomunikasi ya ini terjadi yang di video tadi itu miskomunikasi jadi kami tidak terlalu fokus penyelamatan ini kan dari internal jadi internal jadi saya saya nungkap Polsek datang untuk memantau situasi nah memantau tadi itu hanya terjadi kayak yang tadi yang mereka-mereka saksikan di video itu yang saya sampaikan bahwa itu miskomunikasi Sudirman melaporkan dari Ternate Maluku Utara selamat menikmati